Siapakah habaib ini ada kontroversi, sebaiknya kita teliti. Nah kemudian Habib ini rancu kemudian karena di dalam riwayat sejarahnya kemudian dianggap mereka ini turunan Nabi. Nah ternyata ada dua Habib, ada Habib piang orang lain di luar bansanya Muhammad yang mencintai Muhammad, ada juga pecinta Muhammad yang dari kalangan Muhammad sendiri yang kemudian secara khusus disebut Ahlul Bet. Nah antara Ahlul Bet sama Habib ini menjadi rancu, tidak jelas ada Al-Antos, ada Al-Gembu, ada Al-Kohol, ada Al-Majem-Ajri. Suku-suku, satuan-satuan di antara Habib yang macam-macam. Ada Habib yang merasa berhak untuk dihidupi oleh umatnya. Sampai tingkat di mana Habib itu ditampung di rumah umat siapa saja yang mau, dibikinkan kamar, dikasih makan tiap hari, terus dia kerjanya memberi nasihat. Ada yang sekedar merasa bahwa dia wajib meneruskan kearifan, kelembutannya Muhammad, maka dia juga berlaku lembut dan arif. Tapi tidak minta-minta, dia jualan sajada, dia jualan karpet, dia jualan dagang beneran gitu. Tapi di antara mereka ini sudah sangat rancu. Habib-habib yang masih belum matang, yang belum tentu nasabnya, dan masih karpetan, dan lahir karena ada kepentingan-kepentingan vertikal maupun horizontal secara bisnis maupun politik. Terima kasih telah menonton!